Hai perempuan hamil duluan usia kandungannya tujuh bulan bolehkah dinikahkan sama pacarnya jadi perempuan hamil di luar muka itu seperti perempuan biasa ya artinya ya boleh dinikahkan dengan siapa karena mani itu ada dua macam ada mani yang muhtarom mani yang muhtarom itu mani yang mulia yang keluarnya bisa barbin halal bisa barbin adbin sahih air mani yang keluarnya karena sebab akad yang sah menikah akad yang sah hubungan badan keluar mani itu namanya mani muhtarom ada mani yang doi muhtarom mani yang tidak mulia tidak terhormat itu adalah mani yang keluar di wairi adbin sahih mani yang keluar masuk ke dalam rahim tanpa dengan akad yang sah kalau perempuan hamil duluan nikah usia kandungannya dibawah 4 bulan 4 bulan ini dibawah 120 hari kemudian dinikahkan dengan laki-laki baik yang menghamili maupun laki-laki lain maka nanti ketika anak itu lahir nasabnya bisa ikut sama suami yang menikahkan ya kenapa demikian karena usia kehamilannya masih mungkin jadi mungkin tidak tapi kalau usianya sudah diatas 4 bulan ya boleh dinikahkan dengan pacarnya boleh dengan orang lain juga boleh hanya anak yang lahir dengan suaminya tadi itu tidak bisa dinasabkan dan hukumnya tetap seperti orang lain ketika nanti suami itu tinggal gak dapat hak waris kalau ternyata anaknya perempuan nanti menyentuh ketika dewasa ya batal seperti orang lain hukum tidak boleh menjadi wali nikah kalau usia kehamilannya sudah lebih dari 4 bulan akan tetapi dibawah 4 bulan ataupun diatas 4 bulan itu hanya hukum fikir secara dohir hukum secara batin anaknya tetap nasabnya cacat nasabnya cacat kalau secara hukum fikir boleh dinasabkan itu hukum dohir tapi secara hukum batin nasabnya tetap cacat nah ini kadang-kadang kasihan jadi korban ku itu kan yang salah bukan dia dia gak pengen kalau orang boleh pesen gak mau jadi anak yang bapaknya gak jelas kalau mau yang pengen dijadikan lahir saya pengen lahir dijadikan anaknya keluarga raja yang kaya-kaya kalau kita pesen nah itu anak itu tidak punya salah jadi andaikan lahir anak fitrah anaknya baik-baik saja tapi dosa orang tuanya juga tidak bisa ditanggung oleh anak dosa tapi secara hukum mikir pernikahannya salah dalam keadaan hamil karena dia bukan karena aktun yang sahih maka tidak harus menunggu melahirkan di tengah-tengah hamil boleh dinikahkan tapi sisi nasab tidak bisa disambungkan kalau sudah usia kehamilannya melebihi 4 bulan tapi kalau masih di bawah 1 bulan boleh dinasabkan hanya itu sekali lagi hukum pikirnya tapi secara batin nasabnya tetap cacat anaknya ya makanya hati-hati dalam urusan urusan nasab jadi manusia sekarang kebalik lebih jahat dari binatang sapi saja nasabnya diatur sapi ini nanti dikawinkannya sama ini jadi catat tanggalnya nanti kalau lahir ada sertifikatnya anjing aja juga begitu anjing itu nanti anjing ini kawin sama anjing ini dicatat sama petugasnya nanti kalau gede dimikir sertifikat harganya jadi mahal manusia padahal manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah yang menjadikan manusia hinah yang manusia itu sendiri Allah berkirma dalam Al-Quran walaqad karamah Bani Adam saya sudah muliakan Bani Adam yang menjadikan hinah siapa? kelakuannya sendiri kemuliaan yang sudah Allah berikan disukuri bagaimana dengan menjaga apa-apa yang ini kami ening saya Terima kasih.